Kapit, untuk penerimaan ASN, PNS, dan P3K di Bungku Selatan tahun ini, apakah ada formasi di kotanya, sudah ada belum Pak? Untuk kota, jumlah formasi itu sudah disetujui oleh Menteri PNRP, itu jumlah CPNS kita berjumlah 60 formasi. Untuk P3K guru 207, P3K kesehatan 40, dan P3K teknis 150. Untuk jukulat, juknis pelaksanaan, itu belum ada arahan dari Menteri terkait. Tapi tadi baru selesai Zoom bersama BKN, terkait dengan langkah-langkah yang akan dilakukan setelah usulan pengadaan ini dikeluarkan. Menurut pernyataan dari pihak BKN sebagai leading sektor pengadaan, itu nanti setelah usulan ada, itu pemerintah daerah yang mengusulkan formasi apa saja yang akan diusulkan pada pengadaan CPNS. Seperti kakak guru maupun kesehatan dan lain-lain. Untuk tahapannya kira-kira sudah ada atau belum Pak? Tahapan untuk pasti jadwal pelaksanaan itu belum ada Pak. Biasanya setelah pengusulan, pengusulan kita disetujui, terus kita masuk lagi di sistem, pengusulan kita formasi apa saja yang akan diusulkan, baru keluar lagi juga jenis kita pelaksananya. Tapi diberi diri, tetap tahun ini Pak ya? Dia walaupun usulan kita tahun 2024, dia bisa pelaksanaan 2025 tergantung dari kementerian terkait. Misalnya karena dia nggak bisa sekaligus Pak, karena CPNS dulu, P3K guru dulu, P3K kesehatan dulu, P3K teknis dulu, dia nggak bisa disatukan kayak gitu. Itu formasi untuk honorir saya atau memang ada formasi umum ya Pak? Untuk umum itu khusus untuk CPNS Pak, kalau untuk sarjana ekonomi, sarjana pemerintahan, itu dia khusus CPNS. Kalau untuk guru, kayak SPD, dia formasi guru itu, itu bisa diusulkan melalui P3K saja. Terutama juga kesehatan, kesehatan itu kayak bidan, perawat, itu P3K semua. Nggak bisa kita usulkan di CPNS, tapi di kesehatan, itu dokter dan dokter spesialis bisa kita usulkan di pengadaan CPNS. Kalau P3K teknis itu lebih cenderung ke sakpol, tamkar, terus tenaga teknis lainnya. Untuk CPNS-nya itu teknis Pak ya? Teknis semua, teknis semua. Belum ada gambarannya kira-kira? Gambarannya itu yang jelas dalam dalam bulung formasi CPNS itu pasti ada dokter dan dokter spesialis yang kita usulkan. Kalau formasi teknisnya apa? Sekarang kebutuhan pegawai yang ada di Punggung Selatan. Artinya sekarang itu baru kuota yang kita terima? Kalau formasinya belum-belum? Cuma angka untuk formasi nanti kita usulkan. Itu kalau formasi itu diserahkan dengan seluruhnya full kepada pemerintah daerah. Formasi apa saja yang diinginkan.